Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan, di mana pun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Makia, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai diri kita semua Amin, ya Allah, amin baik kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Makia, berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang ada katanya dengan soal CPNS jadi sebelum bocan, bobo cantik dan bonis-bonis, alangkah baliknya kemarin adalah kita akhiri hari yang cerah ini dengan memperbanyak latihan karena CPNS sudah di depan mata untuk kawan-kawan yang sudah mengikuti SKD dan dinyatakan lolos di atas pas Inggris Makia, ucapkan selamat dan mudah-mudahan untuk kawan-kawan lanjut ke SKB dan untuk kawan-kawan yang belum menghadapi SKD, marilah kita gunakan waktu yang singkat ini untuk memperbanyak latihan, gitu ya, dengan memperbanyak membaca dan juga memperbanyak berdoa, gitu karena jangan sampai kita berlatih keras namun tanpa adanya doa jadi kan work hard pray hard, gitu kan ya dan pada tahun kali ini, insya Allah Makia, di edisi Makia's coming back tanggal 4 Februari 2020 ini Pakia yang ke-32 Makia akan membahas soal tes sebabasan kebangsaan terkait dengan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di mana sebelumnya sudah Makia bagikan itu tugas MPR, yaitu Majestus Pususan Rakyat, gitu ya dan ini merupakan sequest dari seseorang sahabat kita, mudah-mudahan apa yang maki berikan, apa yang maki sebagikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, baik untuk mempercangkat kita langsung wajib ke DKP, gitu ya disini sudah jadikan sebuah masalah namun apapun masalahnya, minumnya teh, botol, sosok, gitu kan ya selalu hadapi masalah itu dengan seniman jadi semayipus solusion biar apa? iya betul biar inspirasi, gitu kan kan ya ya salah number one kita baca perang-perangnya lembaga tinggi negara dalam sistem ketatan negaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah agung adalah bla 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 A, M, P, R B, D, P, R C, M, K gitu ya E, D, M, A N, E, D, P, D, M, Sori ya M, P, R, D, P, R, M, K, M, A, atau D, P, D tentunya kawan-kawan untuk mengetahui mana jawaban yang sempat kita harus tahu dulu harus tahu dulu definisi dari masing-masing lembaga ini, gitu ya termasuk nomor dua oke ini berikut nomor merupakan kewenangan mahkamah konstitusi kecuali A, memutus pemubaran partai politik B, memutus perselisan tentang asing pemiliu C, menguji undang-undang terhadap undang-undang nasar 1945 D, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh UUD 1945 E, mengubah dan menetapkan UUD 1945 jadi kawan-kawan untuk mengetahui ini berarti kita harus tahu dulu definisi dari kemakamah konstitusi dan juga definisi dari mahkamah agung dan ini merupakan tema ini Maake angkat ke permukaan itu terkait dengan permintaan salah seorang sahabat kita beliau bernama Mbak S. Sri Lestari Siregar halo mbak salam kenal dari Maake ya mohon maaf Maake baru berkesempatan untuk menjawab pesannya dan baru memenuhi apa yang di request-nya 9 jam yang lalu ya 9 hour ago MA dan MK dong mang please nah oke gitu ya karena ada please jadi Maake sekarang buatkan mudah-mudahan apa yang Maki berikan apa yang bisa bermanfaat untuk Mbak Pada khususnya dan untuk kawan-kawan yang lain pada umumnya oke kawan-kawan jadi gini kawan-kawan pertama kita harus tahu dulu definisinya jadi yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara kayak MPR kemarin gitu kan ya kayak ya kayak MPR ya kalau MPR kan kemarin asalnya lembaga tertinggi sekarang dirubah jadi lembaga tinggi saja ternya dibuang itu kawan-kawan silahkan cek 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 lagi video Maake yang sebelumnya kemudian ini lembaga tinggi negara dalam sistem kenegara Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi ya itu Mahkamah Konstitusi sementara Mahkamah Agung Mahkamah Agung definisinya adalah lembaga tinggi negara dalam sistem kenegara Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi ya jadi sama gitu ya dan bebas dari pengaruh cabang-cabang lainnya artinya tidak bisa dipengaruhi kawan-kawan Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militir Dan lingkungan peradi lanta Atau usaha negara Oke sebelum kita lanjut Ketugas dan memenang MA Ataupun MK Perlu kawan-kawan ketahui Pada tanggal 18 Agustus Itu kan kita tahu ya Sehari setelah kemerikaan Republik Indonesia Nah Soekarno Kan itu Soekarno Presiden Soekarno Melantik Tulis aja melantik Melantik Mr. Dr. R.S.E. Kusuma Kusuko Kuesoema Atmaja Kusuma Atmaja Atmaja Kalau dahulu kan gini kayak nulisannya Penulisannya kayak gini Jadi 18 Agustus Presiden Soekarno Melantik Mr. Dr. R.S.E. Kusuma Atmaja Sebagai ketua MPR Sebagai ketua MA Sebagai ketua MA Jadi beliau dilantik Sebagai ketua MA Sebagai ketua MA Mahkamah Agung Saat itu Nah kawan-kawan kalau mau tahu ya Sehingga hari itu ditetapkanlah Sebagai hari jadi Mahkamah Agung Jadi 18 Agustus itu Sebagai hari jadi Mahkamah Agung Hari jadi Mahkamah Agung And then 18 Agustus Itu kan disini juga Selain itu 18 Agustus itu juga kan Terjadi Sidang PPKI PPKI Nah silahkan kawan-kawan cencing lagi Terkait dengan PPKI Disini kan PPKI melakukan sidang Dimana hasil sidangnya tanggal 18 Agustus itu Ya apa namanya Kan dia melakukan sidang Dimulai tanggal 18, 19 dan Berapa tuh silahkan kawan-kawan cencing lagi ya Jadi tanggal 18 itu kan disahkannya 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 undang-undang kan Disahkannya Undang-undang Dasar beserta Pembentukan dan Pengangkatan kabinet Boleh kalau bertulis beserta Pembentukan Pembentukan Dan Pengangkatan Pengangkatan Kabinet presiden Tio Pertama Indonesia Gitu saat itu Kemudian Tahun 1946 Sampai 1950 Mahkamah Agung Pindah ke Yogyakarta Kawan-kawan Move Pindahnya move Kemana ke Yogyakarta Karena saat itu Yogyakarta pernah jadikan ibu kota kan Sebagaimana yang sudah Mahaki buatkan videonya tuh Kalau gak salah itu videonya Terkait dengan Ringas Lengkok Atau apa itu Maaf Sorry Sejarah lahirnya Tiga serangkai Atau apa itu Pokoknya kawan-kawan Secing lagi video Mahaki yang sebelumnya ya Itu ada Atau perjanjian linggar jatai Atau Kalau gak salah gitu ya Linggar jati Maksudnya Sebagai ibu kota negara RI saat itu Jadi 1946 Sampai 1990 MA Pindah ke Yogyakarta Sebagai ibu kota negara RI Sehingga saat itu Karena pindah Maka terdapat Dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia Hmm Terdapat dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia Yang pertama itu ada Ho 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 Gerec 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 Sop Gitu kawan-kawan ya Yang ada di Jakarta Nih Yang kemudian Yang kedua itu adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang ada di Yogyakarta Nah Gitu Kalau ini dipimpin oleh ketuanya itu adalah Mr. Weird George Mr. Weird George Ya George Gitu kan ya Kalau ini Mahkamah Agung Ini Republik Indonesia itu Ketuanya adalah Yang tadi itu Siapa Iya betul Kusumah Atmaja Kusukuesoema Kusuma Kusumah Atte Maja Gitu kan kan ya Jadi Tuh ada dua Tuh satu lembaga tertinggi Satu itu masih tertinggi ya Di Indonesia Kemudian 1 Januari 1 Januari 1950 MA Mahkamah Agung Back Kembali lagi Ke Jakarta Back To Jakarta Again Gitu kan kan Nah Dalam kurun waktu tersebut MA Melantik Dua kali melantik Dan mengambil sumpah Presiden Soekarno Jadi dua kali Melantik Melantik Dan mengambil sumpah Presiden Soekarno Pada 19 Agustus Ya Ya kan Tanggal 17 Agustus Memprokormasikan Gitu kan ya Mengangkat Presiden Itu kan tanggal 18 Agustus Ya sesuai hasil Sidang BPKi Gitu kan 18 Agustus Disamping mengesahkan Undang-Undang Mengangkat Presiden Dan wakil Presiden kan 19 Agustusnya Nah 19 Agustus Tahun 20 Eh 20 1945 Gitu kan ya Gitu kan Kawan Kay Dia Melantik Presiden Ya kan Nah Dilantik Sebagai Presiden Pertama Indonesia Kemudian Tanggal 27 Desember Desember 1949 Ini dilantik Sebagai Presiden RIS Nah Ada RIS kan kemarin Ya sudah nih bahas Ma'ak Ma'ak Ya gitu ya 27 Desember 1945 Itu kan Diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Syarikat Gitu Kawan-kawannya Jadi gitu kan Kawan-kawannya Jadi Tanggal 19 Agustus Itu dilantik Sebagai Presiden Tanggal 19 Agustus Itu kan Mengangkat Dan Presiden Dan wakil Presiden Yang kan Hasil sidang PVKI Kemudian tanggal 19 Dilantik oleh MA ini Saat itu Kemudian 27 Desember Soekarno kembali lagi Dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat Karena saat itu Terjadi ada Republik Indonesia Serikat Nah Silahkan Kawan-kawannya Lagi video Ma'ak Sebelumnya Nah Itu selesai Sejarahnya Nah Mengenai Ada pun Mengenai Nah baru kita masuk nih Ke tujuan Pertemuan kita hari ini Tujuan pembelajaran kita hari ini Maksudnya Tujuan Tujuan Pembelajaran hari ini Adalah Wawonang MA Nah Kawan-kawan Perlu kawan-kawan ketahui Terkait dengan Wawonang MA Nanti kawan-kawan Silahkan Buka Bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 Karena ini Dibuat Di bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 Lebih tepatnya Ini pasal Kalau gak salah Itu pasal Berapa 24 Kalau gak salah ya Pasal 24 Nah disana sudah jelas Kawan-kawan ya Pokoknya kawan-kawan baca lagi Bab 9 Pasal 24 Itu terkait Kekuasaan Kehakiman Bab 9 ini adalah Kekuasaan Kekuasaan Kehakiman Itu nanti akan memuat Memuat MA Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Itu kawan-kawan Ya ada Pokoknya di pasal 24 Dimana Berdasarkan pasal 24 Dikatakan bahwa Wewenang MA Wewenang MA 1 Nih dia MA Mahkamah Agung Memutus Memutus apa? Memutus permohonan kasasi Nah Permohonan Kasasi Nah dia Terhadap Terhadap Siapa? Putusan pengadilan tingkat banding Terhadap putusan Pengadilan tingkat banding Nah ini ada Pokoknya di pasal 24 Lekam-kawan Nanti buka lagi gitu ya Terhadap putusan pengadilan Terhadap putusan pengadilan tingkat banding Tingkat Banding Oke Gitu ya Atau tingkat terakhir Atau tingkat terakhir Tingkat Terakhir Gitu ya Dari semua lingkungan peradilan Dari semua Lingkungan peradilan Lingkungan Peradilan Oke Itu number two Number two adalah MA menguji peraturan MA menguji Menguji Peraturan Oke MA menguji peraturan secara material Secara material Oke Material Terhadap peraturan perundangan Di bawah undang-undang Terhadap Peraturan Peraturan Perundang-undangan Perundang Undangan Oke Di bawah undang-undang Di bawah Undang-undang Itu number two And then number tiganya nih Oke disini Lanjutin aja disini ya Melakukan pengawasan tertinggi Melakukan Melakukan pengawasan tertinggi Oke gitu ya Pengawasan Tertinggi Terhadap penyelenggaraan peradilan Terhadap Penyelenggaraan Pengadilan Penyelenggaraan Pengadilan Gitu kawan-kawan ya Di semua Lingkungan peradilan Dalam Pelanggaran Keusahaan Kehakiman Dalam penyelenggaraan Keusahaan Kehakiman Gitu lah Pokoknya ada tiga Disini ya MA memutus Permohonan kasasi Terhadap putusan pengadilan Tingkat banding Atau tingkat Terakhir Dari semua lingkungan Peradilan MA menguji Peraturan secara material Terhadap peraturan Perlenggaraan Di bawah undang-undang Gitu kan ya Kemudian Melakukan pengawasan Tertinggi Terhadap penyelenggaraan Peradilan Di semua lingkungan Peradilan Dalam penyelenggaraan Keusahaan Kehakiman Sama kayak Nomor satu Tadi Ada pun Struktur organisasi MA Struktur Organisasi MA Lagi Gitu ya Bahwa MA itu Terdiri dari MA itu terdiri dari Pimpinan hakim Anggota Pimpinan Hakim Anggota Hakim Anggota Kemudian Kepa Kepaniteraan Kepaniteraan MA Apa sih Kepaniteraan MA itu Kepaniteraan Itu adalah Aparatur Tata Usaha Negara Gitu ya Kemudian Sekretariat SE Sekretariat Sekretariat MA Jadi Pimpinan hakim Anggota Kepaniteraan MA Sekretariat MA Dan Hakim Anggota Yang teras itu adalah Hakim Anggota MA Nah Gitu Hakim Agung Dimana Hakim Agung Ini terdiri dari Maksimanya itu 60 Orang Nah Gitu Kawan-kawan ya Oke Oke itu Barangkali Kawan-kawan And Then Tambahin lagi Ini Kalau masih Mau Masih kuat Ini ada Pengadilan Pengadilan Tingkat Banding Di bawah MA Pengadilan Tingkat Banding Banding Tapi di bawah MA Satu Ada Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tinggai Tinggai Kedua itu adalah Pengadilan Tinggi Agama Tinggi Agama Ketiga Itu Ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tinggi Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara Oke Kempat Itu Militer Utama Kemudian Pengadilan Militer Militer Utama Dan K5 Itu ada Militer Tinggi Militer Tinggi Itu Pengadilan Tingkat Banding Tinggi Kemudian Ada juga Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tingkat Banding Itu Kalau ini Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tingkat Pertama Satu Pengadilan Negeri PN Pengadilan Negeri Singkat Kemudian pengadilan Pengadilan agama PA Siapa yang PA? Gak ada ya Kemudian pengadilan Pengadilan kalau ini tulis aja lah Pengadilan Tata Usaha Negara And then number 4 itu adalah Pengadilan Militer Pengadilan Pengadilan Militer Gitu kan Ada pun kewenangan MA Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku Nih ada Kewenangan MA Kewenangan MA Berdasarkan Berdasarkan Perundangan Yang berlaku Nah perundangan yang berlaku Nah sama aja kayak tadi ya Berlaku diantaranya satu Kewenangan memeriksa dan memutus Permohonan kasasi Sengketa tentang Kewenangan Mengadili Gitu ya Sengketa Tadi ya sebetulnya ya Jadi kewenangan memeriksa Apa Kalau gak salah sudah tulis nih Ah gak ya bukan ya Oke Bukan 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 Oke Oke Kewajiban menang makam Oh disini Nanti ya Jadi Jadi Ini tadi Kewenangan Mahkamah Agung Berdasarkan Apa tadi Berdasarkan perundangan yang berlaku Nah satu adalah Kewenangan memeriksa dan memutus Permohonan kasasi Kewenangan boleh tulis lah Kewenangan Kewenangan Memeriksa Memeriksa Dan memutus Memutus Permohonan kasasi Sama kayak tadi ya Permohonan kasasi Kasasi Kemudian Sengketa Sengketa tentang Kewenangan mengadili Ya gitu Kemudian yang kedua Itu adalah Permohonan peninjauan Permohonan Peninjauan Peninjauan Kembali Permohonan peninjauan Kembali Terhadap putusan Terhadap putusan Yang telah Berkekuatan Hukum tetap Berkekuatan Berkekuatan Hukum Tetap Gitu diantaranya And then Number three Itu adalah Memberikan pertimbangan Terhadap Presiden Terhadap Permohonan Grasi Memberikan Nah ini Ada grasi Memberikan Pertimbangan Pertimbangan Terhadap Permohonan Grasi Permohonan Grasi Ada grasi Grasi Dimana Hal ini Sudah Nah Kemudian yang terakhir Itu bisa juga Ditulis Memberi Apa ya Menasehati Menasehati Atau sorry Memberi pertimbangan Memberi Keterangan Pertimbangan Pertimbangan Dan Nasehat Nasehat Mahkamah Atau Masalah hukum Masalah hukum Kepada Kepada Lembaga Negara Dan Lembaga Pemerintahan Gitu Kawan-kawan Jadi Kemenangan Mahkamah Berdasarkan Perundangan Yang berlaku Itu diantaranya Satu Kemenangan Memeriksa Dan memutus Permohonan Kasasi Sengketa Dan Kayak ini Kan tadi Sudah Tuh Nah ini Satu Mahkamah Memutus Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding Tingkat Itu kan Sama Ya Emang Menguji Perundangan Nah Meninjau Kembali Terhadap Putusan Yang telah Ber Ber Hukum Tetap Yang berkekuatan Terlalu Bagus Kemudian Menentukan Memberikan Pertimbangan Terhadap Permohonan Gerasi Nah Ini diatur Dalam Pasal 14 Kawan-kawan Kalau Kawan-kawan Nanti Lihat Pasal 14 Dari Maki Kalau Nggak Salah Sudah Isi Dari Pasal 14 Itu Depasnya Nanti Grab G G G G G R Rehabilitasi A Amnesti B Abolisi Gak 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 Gitu Coba Kita Lihat Pasal 14 Buka Nah Ini dia Nah Kalau Ini Terkait Dengan Mahkamah Agung Kawan-kawan Jadi Dia ada Di Pasal 24 Ayat 2 Pasal 24 Pasal 24 Pertama Pasal 24 Tentang kehakiman, kekuasaan kehakiman, ini dia pasal satunya, ini pasal dua aja nih, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung, tuh kan mahkamah agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya, tadi itu ya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, kan tadi ada ya lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, gitu dia, pasal 24-nya kemudian nih, dia terkait wawanang, sebetulnya kawan-kawan nanti lihat aja di pasal 24-nya wawanang mahkamah agung itu sebetulnya, jadi kawan-kawan harus menguasai pasal 24, gitu minima membacalah, jadi nanti ada gambaran gitu ya, siapa tau nanti yang keluar kawan-kawan adalah terkait dengan wawanang mahkamah agung yang terdapat pada pasal 24, gitu kan nih, katanya disini, di pasal 24 dikatakan bahwa mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, ini dia lebih akurat, menguji peraturan penolongan, tadi sama ya, di bawah undang-undang terhadap undang-undang, kan, mempunyai wawanang lainnya yang diberikan undang-undang, nah wawanang lainnya kan tadi hakkamah agung, syukurkan oleh komisi Yudiki, ya kepada Dewan Perwakil Rakyat, mempunyai persetujuan dan setelah ditetapkan sebagai hakkamah agung oleh presiden, ketua dan wakil ketua mahkamah agung dipilih dari, dan oleh hakkamah agung, susunan kedukan kegotaan dan hukum acar mahkamah agung, setelah badan perdagian diwanya, diatur dengan undang-undang itu, pasal 24 itu terkait dengan mahkamah agung terutama wawanangnya ada disini di pasal 24, ayat 1 nih, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan penolongan, dan mempunyai wawanang lainnya yang diberikan undang-undang, gitu kawan-kawan, kemudian di pasal 14-nya juga dikatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, tuh, jadi gitu kawan-kawan nah harus tahu pasal pasal 14-nya juga, karena berkaitan dengan mahkamah agung, jadi mahkamah agung itu berkaitan dengan pasal 24, dan juga pasal 14, kalau untuk amnesti dan abolisi itu memperhatikan pertimbangan DPR, kalau grasi sama rehabilitasi memperhatikan pertimbangan kawan-kawan, MA, gitu kawan-kawan, ya ansen, minat-minat, jadi seri mantap, kalau mantap, next, nih, next apalagi nih, nah, kalau sekarang kita akan masuk ke kewajiban dan memenang mahkamah konstitusi, kawan-kawan nah, satu ini apa sih, nah, sebetulnya kewajiban dan kewenangan mahkamah konstitusi itu terdapat dalam pasal 24, ayat 2 nah, gimana ayat 2 tadi kan, dimana yang ini itu kan ini dia, pasal 24 A, nah, 24 24 A, nah, ini 24, 24 24 C, kalau nggak salah ya maki itu, ya, kawan-kawan, nanti baca pasal 24, ayat 2 nah, nih kewajiban dan mengenang mahkamah konstitusi nah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang beradilan yang beradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan beradilan kewajiban dan uswah mahkamah konstitusi, ah jadi gitu, ya, terkait kewajiban dan mengenang mahkamah konstitusi, itu ada pasal 24, pokoknya pasal 24 itu terkait dengan kekuasaan kehakiman, pokoknya gitu kan harus dibaca lagi, nah, gitu ya nah, atas dasar itu maka bisa disembuhkan bahwa mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain mahkamah agung, gitu kan ya jadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain mahkamah agung kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan demikian, mahkamah konstitusi adalah satu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan indikatif yang mengadiri perkara-perkara tentu yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan UUD 19.5 nah, maka capai nulis ya, langsung diketika aja gitu kan kalian tinggal dibaca gitu kan ya jadi, untuk kewajiban memenang mahkamah konstitusi ada di ayat pasal 24 pokoknya ya, ada ayat 2-nya ini kan atas dasar itu, maka ya, berdasarkan pasal 24 ayat 2 ini bahkan ternyata MK, mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain mahkamah agung gitu, kawan-kawan nah, ini dia pasal 24C-nya kawan-kawan, kalau mau tahu ini dia, ini dia pasal 24C nih, mahkamah konstitusi 24C, pasal 1 pasal 24C, ayat 1-nya MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir tuh, kan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar memutus pembuaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum itu adalah kewenangan berwenang nih berarti kewenangan MA eh, sorry MK, mahkamah konstitusi jadi ternyata kawan-kawan ya harus tahu pasal-pasal itu gitu, karena disana sudah jelas sudah jelas gitu memberitai kita gitu ya terkait dengan tugas dan berwenang baik itu DPR MPR ataupun sekarang MA dan MK konstitusi gitu kadang pun kewajibannya nah ini dia ada di pasal 24C ayat 2 nya mahkamah konstitusi wajib berarti di kewajiban kalau tadi kewenangan itu yaitu mengadiri pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memutus sengketa sekewenangan lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh undang-undang dasar memutus pembuaran yang berarti memutuskan tidak, tidak ada sih ya tidak ada dasarnya pesertian tentang asih pemilu sengketa pemilu itu kan kawan-kawan kemudian kewajibannya gitu waksudnya memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden atau presiden untuk menurut undang-undang gitu itu dia kalau ini penjelasannya MK mempunyai 9 anggota hakim konstitusi yang ditapkan oleh presiden yang dijelaskan masing-masing 3 orang oleh makam agung 3 orang oleh DPR dan 3 orang oleh presiden tuh kan penting ini harus tahu kawan-kawan bahwa MK ternyata memiliki 9 anggota hakim konstitusi yang ditapkan oleh presiden yang dijelaskan yang ditapkannya oleh presiden dijelaskan oleh 3 orang 3 orang 3 orang MA 3 orang dari DPR ya dia juga masing-masing 3 orang oleh MA gitu 3 orang oleh DPR dan 3 orang dari presiden gitu ketua dan maki ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi ya gitu hakim konstitusi harus memiliki integritas dan keberlebihan gak iya dong harus yang jujur gitu ya gak boleh yang suka bohong gitu kan bahaya itu hancur akan negara ini akan hancur gitu ya pengangkatan pemerintahan ketika hukum acara serta ketentuan lainnya tentang mahkamah konstitusi diatur dengan undang-undang itu pasal 24C tentang mahkamah konstitusi tentang wonang dan kewajiban mahkamah konstitusi jadi kewajiban jadi kewajiban harus dibaca nah berdasarkan pasal 24C ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D undang-undang nomor 24 tahun 23 yaitu tentang mahkamah konstitusi kalau gak salah nanti kawan-kawan silahkan download ya undang-undang nomor 24 tahun 2003 kalau gue gak percaya itu tentang mahkamah konstitusi nah ini terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi diantaranya satu nih kewenangannya kewenangan sama kayak tadi ya tuh tadi kan apa tadi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersepat untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar coba sekarang apa bener gak menguji undang-undang dasar menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 tuh kan sama ya memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar 1945 jadi mahkamah capai ini kan sama tuh nah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan berikan oleh undang-undang dasar sama kan ya kemudian memutus pemberan partai politik sama memutus perselisahan tentang hasil pemilu sama nah di pasal 7B nya itu berbicara tentang kewajiban MK kawan-kawan nah dimana dia kewajiban MK itu adalah nih kawan-kawan kalau mau tau ya yaitu kewajibannya itu memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum jadi harus memutuskan memberi keputusan atau perbuatan terselah atau atau maksudnya ini bukan atai atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden wakil Sweden sebagaimana maksudnya itu jadi harus memberikan keputusan MK itu atas apa atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum nah ini dia pasal 7B nya kawan-kawan ya tadi kan pasal 7B kewajiban MK nih lihat coba disini bunyi pasal 7B nih kan harus usul usul pembertian presiden tuh jadi kalau pasal 7B itu terkait dengan pembertian presiden wakil presiden diajukan oleh DPR bener tadi kan kepada MPR oke hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa itu kan tugasnya MK mengadili dan memutus DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi penyuapan tindak pindahan berat lainnya atau perbuatan tercelak nah itu kawan-kawan ternyata ya jadi pasal 7B itu terkait dengan nih pelanggaran hukum berupa pengkhianatan oke nih mahkamah konstitusi untuk memeriksa mengadili ini dia itu terkait dengan ini ya pasal 7B nya pasal 7B ayat 2 nya pendapat DPR atau presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebut ataupun telah tidak lagi manusyarat nah ini dia dibaca aja pokoknya kawan-kawan ya silahkan nih nah pengajuannya tinggal dibaca ini siapa tau nih nah kewajibannya ini ada dia mahkamah konstitusi wajib nih wajib apa memeriksa mengadili dan memutus dengan seadialinya terhadap DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK gitu jadi harus dibaca dulu nih pengajuan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang perbuna yang dari sekurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota lewat DPR gitu kemudian 2 per 3 yang hadir harus disetujui dilakukan dengan dukungan harus didukung oleh 2 per 3 dari anggota jumlah DPR yang hadir yang hadir 2 per 3 dari yang hadir dan 2 per 3 dari dari jumlah anggota DPR gitu kemudian apabila mahkamah konstitusi memutuskan bahwa presiden atau presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi penyempat tindak pidana berat lainnya atau perbuatan doh tercelak atau terbukti pada bahwa presiden atau wakam presiden tidak lagi menuhi syarat sebagai presiden atau wakam presiden dewan PH maka menyelenggarakan sidang peribuna untuk meneruskan usul pemerintah presiden wakam presiden kepada MPR begitu kan kawan harus dibaca di pasal 27 pasal 24 dan 27 oke nah ini dia tadi ya seperti maki katakan dia adalah pasal undang-undang nomor 20 berbeti kalau salah lupa magia undang-undang nomor 24 tahun 23 undang-undang nomor 24 tahun 2000 2003 karena kalau undang-undang nomor 20 tahun 23 itu tentang si Dignas ya sistem pendidikan nasional gitu ya bukan tentang mahkamah konstitusi kalau ini tentang mahkamah konstitusi di undang-undang nomor 24 tahun 23 silahkan kawan nanti si Cing lagi baca ya di pasal 10 dikatakan tentang kekuasaan mahkamah konstitusi kan babnya ya bobenang tentang bobenangnya coba lihat pasal 10 ayat 1 MK berwenang mengadili pada tingkat pertama terakhir yang putusannya bersifat pinal 1 itu kan sama tadi ya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 B memutus sengketa kewenangan nomor negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar negara politik Indonesia oke C memutus pemberian partai politik sama kan D memutus persediaan tentang hasil pemilu oke sama nah bercuuhnya MK wajib nah ini terkait dengan kewajibannya jadi di pasal 10 undang-undang nomor 24 tahun 23 itu lebih jelas lagi kawan-kawan ya jadi si MK itu si MK jadi MK itu kawan-kawan maksudnya memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap korupsi itu ya itu jadi dia harus kewajibannya adalah wajib memberikan putusan gitu kemudian ketentuan sebagai masa ayat 2 berupa pengkhianatan ketentuan masa ayat 2 ini yang melakukan putusan terhadap MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum apa pengkhianatan terhadap negara misalnya korupsi gitu ya tindak pidana berat lainnya perbuatan terselak nah baru diputuskan oleh MK gitu kan wajib memberikan putusan nah gitu kawan-kawan ya